Oke halo semua selamat datang di channel pencipta game nah di video ini gue pengen ngajarin kalian bagaimana cara untuk bermain game rush ya game rush di tahun 2021 ini gitu karena game rush tuh lagi naik banget ya banyak banget yang mainin orang Indonesia nah jadi kalau kalian baru main baru gabung ke server pasti kan tampilan awalnya seperti ini nah disini kalian klik klik tombol apa aja ntar kalian tuh bisa bangun gitu nah jadi kalian bangun kayak gini nah tampilannya yang pertama adalah seperti ini kan kalian kan enggak tahu mau ngapain dan kalau kalian pencet tab di keyboard kalian itu kalian tuh enggak enggak apa ya kalian cuma dikasih baju aja sama dikasih batu sama obor gitu Nah apa sih gunanya batu ini gunanya batu ini itu buat mukul ini teman-teman buat mukul pohon sama buat mukul batu nih nih kalau yang kayak gini ini adalah batu-batu yang bisa bisa diambil caranya aja gitu sulfur ntar gue jelasin apa tuh sulfurnya kita ambilin dulu aja nah jadi kalau kita baru hidupkan cuma dikasih batu nih batu gunanya untuk mukul pohon ini Aduh di depan udah ada orang cuy Hai dua orang dia Hai nah be eh semua pengen bikin video tutorial ya tapi baru main gua udah dikejar-kejar orang gitu baru bangun Nah jadi orang di situ nggak ada yang friendly gitu jadi kita tuh bisa langsung dibunuh sama dia gitu nah saran pribadi gua kalau kalian ketemu orang kalian tuh kalau kalian baru main bugil gini ketemu orang saran gua kalian kabur si atau kalian manggil beruang nih lu beruang kejar gua bantuin gua bantuin gua beruang bantuin gua beruang bantuin gua beruang bantuin gua beruang serang dia beruang serang dia beruang nah kan gua mati nih berin-berinnya mati digigit beruang Aduh nah coba ya kita mulai ulang kita ulang lagi semangkampret ya baru gua hidup Nah jadikan gua baru hidup kayak gini nih kalian cuma dikasih batukan nah gunanya batu apa itu membuat mukul pohon sama buat mukul batu ini tuh jadi gunanya pohon apa pohon itu kalian kalian pokok pulpohon itu bisa dapat ini teman-teman bisa dapat apa namanya bisa dapat ini kayu sorry-sori kita bisa dapet kayu gitu jadi kalau kita dapat kayu kita tuh bisa bikin ini teman-teman bisa bikin senjata kita bisa bangun rumah gitu jadi kayu itu penting banget untuk awal-awal ya Nah caranya kita klik kita klik kiri aja antar dia mukul kayak gini Nah kalau bisa nanti pukulan teman-teman tuh nge-arein ke yang ini ya yang apa namanya yang ada mark X ini gitu kenapa emang soalnya kalau teman-teman ngasal mukulnya itu dia cuma dapat pas lima tapi kalau yang X itu dia nambah terus jadi 67 gitu jadi teman-teman mukulnya di yang SS terus gitu Emang awalnya diras itu capek teman-teman kalian tuh baru hidup capek gitu sampai kalian tuh udah bisa dibangun senjata dan bisa bikin rumah gitu nih disini kita pukulin dulu ya teman-teman disini emang agak lama mungkin ya kita mukul-mukulinnya kayak agak pegel gitu tapi beginilah game beras Nah setelah ini udah jadi setelah udah pohonnya tumbang itu kita dapat 376 kayu kan Nah jadi kalau kita cuma dapat kita menembang satu pohon kita dapat segini tergantung poinnya besar apa kecil nah dari kayu ini kita bisa bikin banyak nih teman-teman banyak item gitu tapi di sini gua akan jelasin item-item yang penting-penting aja ya jadi pertama kita kita potong pohonnya dulu lagi aja minimal kita bikin 500 kayu ya tebang-tebangin dulu pohonnya di sini nah tetep mengembangin dulu teman-teman pohonnya terus kita potong-potongin terus dapat memotongin terus nah kita potong itu potong terus sampai robo nah udah robo kita dapat 751 ya Nah sekarang kita potongin batu gitu jadi kita bikin item yang penting dulu ya Nah batu tuh kalian cari stone yang warna putih ya kalau ini metal stone itu beda sama yang putih ntar gue jelasinnya apa itu metal stone tapi kita untuk pertama kita cari yang penting dulu yaitu batu yang tersenyum aja sama kalau di batu itu kalian pukul yang ada cahayanya temen-temen yang ada cahaya bintang ini gitu kalian pukul kalian pukul terus emang agak capek sih mukulnya kalian sambil jongkok aja bisa bencet pencet CTRL gitu kalian pukul terus kalian pukul terus kalian pukul nah ini gua mukul lagi gua mukul lagi dan mukul terus sampai pegadahnya udah hancur di sini gua dapet apa namanya di sini gua bisa bikin item ini temen-temen antar gue lagi coklat dorang lagi nah ini headset guna son headset sorry ini bukan headset ini fix aksi gunanya apa gunanya itu buat mukul batu temen-temen dan dapat lebih banyak jadi mukul lebih cepat dapat batu lebih banyak itu kita buat ini dan ini headset gunanya buat apa buat mukul pohon teman-teman jadi mukul lebih cepat dan dapat lebih banyak jadi untuk awal-awal gue saranin kalian bikin dua item ini ya Nah gitu jadi gue sembari ini nunggu nih kan lagi nunggu nih lagi nunggu buat gua akan jelasinnya jadi diras itu keren hidup kalian pencet G aja kalian bisa lihat nih map kalian tuh gede banget kan mata luas banget nah kalian tuh baru hidup kalian random nih kalian random respawnnya gitu respawnnya tuh random dimana aja gitu Nah apa sih tujuan dari game ini tujuan dari game ini adalah tujuannya itu kalian cuma ngebunuh orang dan ngerampok rumah sama orang gitu sebenarnya simpelnya ya men gak gemeras tapi gimana sih cara gua bisa ngebunuh orang kalian tuh butuh senjata Nah tadi yang aja ngejar gua sebelumnya dia tuh megang panah teman-teman makanya gua nggak bisa ngelawan gitu Nah jadi kita tuh harus bikin panah atau bikin ini kalau mau yang lebih keren lagi kita bikin senjata beneran gitu contohnya kayak kita itu bisa bikin kita bisa bikin akar gitu ya itu itu nanti gua ajarin ya Nah jadi simple gitu Nah di sini ini kan ada nama-namanya nih Abandon Cabin Harbor Trenior itu apa itu adalah sebutannya monumen teman-teman jadi disini tuh kita bisa dapetin ini sebutannya apa ya kita bisa dapetin besi kita bisa dapetin baju atau bahkan bisa dapetin senjata gitu kalau kita buka dari box itu atau material untuk membuat senjata gitu tapi kalau kita kita kesini pasti banyak banget player-player yang disini teman-teman jadi tuh bahaya biasanya kalau pemula orang yang baru main dia itu bikin rumah itu bahkan gua respon disini nih Nah gua bikin rumah biasanya disini Nah itu fatal banget teman-teman kenapa karena orang yang baru main gitu pasti dia tahu nih Oh misalnya si Lutfi nih atau siapa gitu rumahnya tuh di C4 ya di C4 disini nanti ntar ditandain Nah nanti kalau misalnya orang itu udah punya senjata udah punya alat buat ngancurin rumah ke rumah kalian saat kalian lagi offline dia itu titoto datang rumah kalian terus makanya dirambok teman-teman gitu nah biasanya saran gua kalau kalian baru main ras kalian cari rumah-rumah yang jauh teman-teman yang jauh-jauh dari peradaban gitu ya ibaratnya kalian bisa bikin rumah di sini nih di C7 kan nggak mungkin kan orang mau bikin di sini kenapa karena jauh dari monumen gitu biasanya orang-orang jago tuh bikin rumah di daerah sini semua nih nih di sini sama di sini sama di sini nih eh sorry di sini nih nih pasti di daerah sini rame banget nih rumah gitu karena itu kaya gitu cepet kaya gitu teman-teman jadi saran gua kalau teman-teman baru main ras teman-teman bikin rumah di daerah sepi dulu aja buat teman-teman belajar gitu karena di ras itu eh ini hukumnya ras ya di hukumnya ras itu kita tuh nggak boleh percaya sama siapapun gitu karena orang tuh disini tuh kayak ular teman-teman pada udah berbisa semua mulutnya gitu jadi kayak dia itu kayak halo sini eh kayak di bilangan kayak Halo sini sini gua ajarin cara main ras kan yaudah akhirnya kalian diajak sama dia diajarin cara main ras terus kalian tinggal bareng sama dia di rumahnya dia terus pas kalian udah nyari-nyari banyak senjata tau-tau pas kalian offline rumah kalian dirampok gitu sama dia nah itu banyak banget itu dan tuh hal yang normal di ras gitu kan di hukum di ras itu kita nggak boleh percaya sama siapapun gitu kan ya kalau pemain main solo kayak gua itu berat gitu bermain ras nah ini kan ada Google penghasil tahunnya jadikan gini-ginian nih ada pesawat kan Nah itu bisa dia jatuhin airdrop gitu teman-teman jadi pas dibuka bisa dapet langsung senjata gitu tapi oke-oke-an sih soalnya airdrop itu random jatuhnya dimana jadi kita harus ngeliatin langit terus gitu dan juga rame banget nanti orang-orangnya ya seapapun niya oke